Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Dali Ling di China Teman-teman, hari ini aku lagi seneng nih, kenapa? Karena mama udah keluar dari rumah sakit Terima kasih atas doanya teman-teman ya, yang mendoakan mama cepet sembuh Nah hari ini itu kita lagi ada di taman nih, karena mama udah 6 hari di rumah sakit ya 6 hari 5 malam, jadi dia bosen, makanya mama suruh aku bawa dia ke taman Nah aku bawa dia ke taman ini, kita lagi di taman yang namanya Pingsikung ya Nah aku mau menceritakan sedikit, waktu mama di rumah sakit itu bayarnya berapa Karena ada beberapa teman-teman mungkin yang penasaran ya, berapa sih biaya mama sakit di rumah sakit itu Nah jadi waktu pertama kali mama masuk, itu papa ada bayar DP kurang lebih 1650 yuan Nah terus setelah itu pas keluarnya, kita keluar itu waktu pembayaran totalnya kurang lebih 4929 yuan Jadi totalnya sekitar 6 ribu lebih ya, nanti aku bakal tulis totalnya berapa dan aku kasih tau ke teman-teman rupiahnya berapa Terus mama itu waktu masih muda, dia ada bayar kayak disini namanya sepau ya Mungkin kalau di Indonesia itu sejenis BPJS ya teman-teman Jadi waktu mama kerja itu dia ada bayar satu tahunnya itu kurang lebih 400 yuan lebih Nah jadi kalau disini itu kalau kerja dibayarin setengah sama perusahaan Jadi kalau misalnya harganya 44 yuan, mama cuma bayar 22 yuan sebulan Nah terus udah gitu, karena mama ada bayar BPJS sampai sekarang juga mama ada bayar Jadi uang rumah sakitnya ini gratis teman-teman dibayarin sama BPJSnya Terus kita hanya bayar uang DPnya sebesar 1650 yang pertama kali masuk rumah sakit Di rumah sakit itu pelayanannya kalau menurut aku ya untuk setara BPJSnya yang disini lumayan baik ya Cuman disini itu semua kita harus menyediakan sendiri Jadi rumah sakitnya cuma menyediakan ranjang selimut sama baju pasien Terus air, makanan, sehari makan 3 kali bahkan makanan pasiennya itu pun itu pihak keluarga yang menyediakan Makanya setiap hari aku sama papa juga suamiku gantian Jadi papa bawa sarapan, makan siang sama makan malamnya itu kita yang bawain Pokoknya semenjak di rumah sakit itu pihak keluarga yang menyediakan Bahkan air, tisu, apapun semua itu rumah sakit nggak menyediakan gitu Harus kita yang bawa sendiri Terus teman-teman, mama ini sebenarnya masih harus rawat jalan di rumah sakit kurang lebih 5 hari Jadi mama tuh harus menjalani akupuntur setiap jam 2 sore Dan mengenai biaya rawat jalan itu aku masih belum tahu Karena mama kan ini baru keluar jadi aku nggak tahu Mungkin besok aku baru tahu harganya berapa kalau untuk rawat jalannya Dan apakah ditanggung sama BPJS juga kalau rawat jalan gitu teman-teman Terus teman-teman, tadi aku sempat tanya sama mama berapa dia bayar BPJS per bulan Kata mama, tiap bulan itu bayar BPJSnya itu berbeda-beda teman-teman Jadi waktu awal mama bayar itu kurang lebih 20 yuan per bulan Itu dari beberapa puluh tahun sebelumnya ya Sampai sekarang itu mama bayarnya per bulannya kurang lebih 300 yuan Jadi tiap bulan masih tetap harus bayar uang BPJS Sampai 15 tahun Jadi setelah 15 tahun udah nggak usah bayar lagi gitu loh teman-teman Terus kalau udah bayar full sampai 15 tahun BPJSnya nanti tiap bulan kita dapat kurang lebih 800 yuan loh setiap bulan Lumayan ya teman-teman Jadi setiap tahun itu ada kurang lebih 8.000 sampai 9.000 yuan Kata mama sih tiap tahun itu bisa naik Cuma naiknya nggak terlalu banyak Tergantung ekonominya kata mama aja Jadi kalau tiap tahun itu kan harga barang bisa naik Nah dari BPJSnya yang didapat itu juga ada kenaikan teman-teman Begitu Kalau untuk kondisi mama sekarang ini itu udah semakin membaik teman-teman Cuma katanya di tangannya ini masih ada sedikit sakit Jadi kayak pegel-pegel gitu loh Tapi kalau secara keseluruhan ya Aku lihat mama ini udah lumayan sehat teman-teman ya Ya ini sekarang sudah lebih baik Berapa lebih baik? Berapa lebih baik? Berapa lebih baik dari sebelumnya Berapa lebih baik? Iya jadi kata mama mungkin di rumah sakit dia bosen ya Karena tidur terus Makanya dia pas keluar ini dia langsung minta aku ngajakin jalan ke taman teman-teman Jadi waktu tadi kita keluar dari rumah sakit Mama bilang agak sedikit pusing Nah tadi kita sempat jalan dari parkiran ke sini Itu mama bilang udah agak mendingan Udah nggak terlalu pusing Karena mungkin udah menghirup udara segar Sama waipo Oke teman-teman sampai disini dulu ya video kita hari ini Dan sekali lagi terima kasih ya buat teman-teman yang udah mendoakan mama Supaya mama cepat sembuh Aku mendoakan teman-teman Supaya teman-teman lancar rezekinya Sehat-sehat selalu Terus jangan lupa bahagia Dan terima kasih buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai selesai Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya teman-teman Bye 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 selamat menikmati